Yuh intip hukuman untuk koruptor di berbagai negara di dunia. Seperti apa sih hukuman bagi para koruptor di negara-negara lain? Berikut adalah hukuman berat bahkan hukuman mati yang diberikan kepada para koruptor di negaranya masing-masing. 1. Tiongkok Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Kasus pada tahun 2018, Zhou Zhenhong, mantan Chief United Front Work Department, dijatuhi hukuman mati setelah terbukti mengambil lebih dari 24,6 juta yuan atau 43 miliar rupiah. Selain itu, mantan Menteri Perkereta Apian Tiongkok Liu Zijun terbukti korupsi dan dihukum mati. Fonis itu marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden negeri tirai bambu tersebut. 2. Malaysia Sejak 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada 1982, badan pencegah rasuah atau BPR dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang anti korupsi yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. 3. Jepang Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di negara itu, pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun, karena budaya malu di negeri matahari terbit itu masih sangat kuat, korupsi bakaib besar bagi seorang pejabat negara. Pada 2007 silam, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka bunuh diri di tengah skandal korupsi yang melilitnya. 4. Korea Utara Korea Utara juga cukup tersembunyi dalam menerapkan eksekusi mati bagi para pelaku korupsi. Kerahasiaan hukuman ini dikabarkan meningkat sejak negara itu berada di bawah pimpinan Kim Jong-un. Kasus yang paling kontroversial adalah eksekusi mati terhadap paman Kim Jong-un sendiri yang bernama Chang Song Taek, yang diduga melakukan tindakan korupsi dan rencana kudeta. Tercatat pada 2015, sekitar 50 pejabat dieksekusi mati. 5. Vietnam Hukuman mati untuk koruptor juga diterapkan di Vietnam. Hukuman mati kerap diberikan kepada pejabat negara atau perusahaan milik negara yang terbukti melakukan korupsi. Hukuman tidak berlaku untuk perempuan hamil dan perempuan yang merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam beberapa kasus. Pejabat yang pernah dihukum mati atas kasus korupsi adalah mantan direktur utama Petro Vietnam yang bernama Nguyen Suan San. Pengadilan Vietnam memfonis mati San karena terbukti menerima gratifikasi saat menjabat dan diduga keliru menetapkan kebijakan dan mengakibatkan perusahaan negara itu merugi hingga 69 juta dolar atau 993 miliar rupiah. 6. Singapura Hukum di Singapura tegas terhadap pelaku kejahatan seperti pembunuhan, penyelundupan obat terlarang dan juga korupsi. Pada kurun 1994-1999 hukuman mati diberikan pada lebih dari seribu orang. 7. Taiwan Eksekusi hukuman mati diberikan kepada pelanggaran seperti pembunuhan, penyelundupan obat terlarang, dan juga korupsi. Namun, dalam Undang-Undang Antikorupsi di Taiwan, hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang mencuri uang dari dana untuk bencana alam dan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. 8. Jerman Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun, jika seseorang terbukti korupsi, ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata 5 tahun di penjara. 9. Korea Selatan Di negeri ginseng itu para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Korsel, Roh Mo Hyun. Karena dikucilkan keluarganya dan tidak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing. 10. Amerika Serikat Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan difonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta dolar. Ada pun mereka yang masuk dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara. Demikianlah bermacam-macam hukuman dimulai dari hukuman berat hingga hukuman mati bagi para koruptor di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Silahkan kalian memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!